Halo semuanya, selamat datang di channel youtube aku, Rini Kludkova Hai hai apa kabar, semoga kabar baik Dan bagi teman-teman yang baru di channel aku, perkenalkan nama aku Rini Dia adalah Dima, Legend of Family Dengan klik tombol subscribe di bawah Dan ya guys, video hari ini aku sama suami aku Just to remember, it's my husband Dan kita mau bikin video ngetes semua rasa keju Dan as you know guys, aku tuh suka banget keju Do you know babe, I like cheese in Indonesia But it's so different after I come in Ukraine Like I saw it so different taste of cheese Dan ya guys, aku tuh pas di Indonesia suka banget yang namanya cheddar Kalian tau kan ya, keju cheddar tuh enak banget Setelah datang ke Ukraine, aku bener-bener terkejut, kaget Ternyata rasa keju itu gak seenak itu guys Oh my god Dan keju in Ukraine itu banyak banget jenisnya Dan aku pikir, do you know how many kind of cheese in Ukraine? A lot A lot, aku pikir di Ukraine, aku pikir ada like more than 20 kind of cheese Ya, even more guys Jadi di Ukraina itu kayak jenis keju tuh banyak banget guys Sangat-sangat banyak Dan semenjak aku ke Ukraine dan tau rasa asli keju kayak apa Jadi kayak aku tuh kecintaanku sama keju cheddar itu kayak memudar So, do you know after I come to Ukraine and I taste the real cheese taste? And I think I don't like cheese anymore Why? Why? Because the taste is so different from Indonesia Dan di sini aku ada warna hijau Ada warna biru Oh my god, they're so cute Ini ada kayak warna pink atau merah Dan ini orange guys Dan ini kuning, warna keju asli ya Dan di sini ada keju warna putih guys, nanti aku akan kasih lihat kelihatannya kayak gimana Dan ini keju, what color is this? White White, I'm not sure Tapi Dima bilang ini putih, tapi dia kayak nggak putih gitu loh di gambarnya But we will see later what the color exactly it is Dan by the way, kenapa kita nggak potong sekalian? Karena ingin nunjukin sama kalian kalo ini tuh packagingnya bagus banget This look good packaging, right? The packaging is so regal guys Dia warnanya kayak gold and black, kayak gitu Nah, oke guys, kami kembali Dan ya, sekarang kita akan mulai aja ngerasain, ngetes rasanya So, kita akan mulai dengan warna apa ya? What color we must start? We start with traditional one Traditional one? Which one is traditional one? It's yellow, my love This is Ukrainian traditional? Oh my god, Australia Cheese with holes Cheese with holes Cheese with holes Oke kejunya itu kayak teksturnya itu kayak medium, keras nggak keras, empuk nggak empuk teksturnya itu sukar, bukan sukar, tapi juga sukar ya, karena semua keju ini ada jenis jenis jadi semua ini kayak jujuan keras-keras, tapi aku nggak suka rasanya yang ini guys ini tuh rasanya kayak... aku nggak suka ini rasanya kayak... kayak sesuatu yang udah air-air gitu iya, ada sesuatu yang... kayak sesuatu makanan yang udah kada luar-sa guys aku nggak suka ini jadi yang berikutnya yang berapa? yang berwarna yang berwarna? bukan, yang berwarna ini ya, orang berwarna rasanya orange suamiku agak buta warna guys oke, ini adalah orange oke, kita coba nah ini guys, teksturnya itu teksturnya itu agak... teksturnya itu nggak susah menurut aku ini nggak terlalu keras dan dia ada kayak sayuran hijaunya di dalamnya jadi tidak terlalu kerasnya di dalamnya dry dry spices apa sih bahasa indonesianya dry spices? hmm... bumbu kering ya guys oke, let's try hmm... the smell... the smell is tomato baunya tuh bau tomat guys wait, i will try hmm... 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 ini rasanya lebih ke tomat sih like tomato, right? like tomato soup iya, kalo kalian pernah makan tomato soup atau tomato juice rasanya kayak itu guys but it's not my favorite hmm... i don't like ya tapi lebih enak dari ini it's more... it's more tasty than this one so ya guys, jadi ini teksturnya tuh dia nggak terlalu keras tapi dia kayak creamy gitu, kalo dimakan tuh kayak kayak... langsung kayak lumer gitu loh dimulu oke next, sekarang kita akan cobain warna what color? green so... oke, green oh, this texture is hard hmm... no smell what smell? what smell? what kind of smell? cheese cheese ya iyalah, ini kecu, bapak no, i don't get any smell aku nggak ngerasain bau apa... apapun di sini no, no, i found it it's like a pepper green pepper no oke, i will taste it tapi dia juga ada sedikit dried spaces nya dia ada kayak sedikit eh... dried spaces iya hmm... yusnya nih ini ini enak gak sih yang warna joe it's called pesto pesto? iya, basilico 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 iya 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 basilico basilico yang biasanya yang ditaburin di atas ayam ayam tangan ayam tangan biasanya kamu punya di atas ayam di atas ayam di atas ayam tapi saya pernah makan pizza dengan ayam ini mereka nggak masukkan ayam ini tapi ini ini tapi ini rasanya kayak sayur basilico sayur selanjutnya sekarang kita akan coba yang warnanya biru guys oh my god warnanya ini serius oh my god kamu pernah coba Dima juga belum pernah coba kamu pernah coba kita pernah coba warnanya beberapa beberapa saya coba basilico dan mungkin ini semua pertama kali jadi iya itu kalau aku tanya ini bahannya apa biar dia bisa jelasin kayak gitu so do you know why i bring you in this video because if i ask something you can explain what is that so yeah next kita akan coba yang warnanya biru oh my god this is so cute oh my god aku ngomong berapa kali this is so cute to eat the smell is also the same as basilico because they use some spices but not all ini tuh baunya kayak basilico ini yang hijau yang hijau oh dia gak mau cheers so unique taste yeah this so different oh my god this is so yummy this is yummy this is yummy yeah yeah mm-hmm do you know what the taste like kind of balsam no i mean like washing mouth water into lavender 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 mm-hmm into like flowers from the mountains aku ngerasa ini kayak ada rasa-rasa balsam gitu loh basem segitiga yeah because balsam using also the salamander really? yeah guys bener ternyata rasanya kayak balsam guys what tapi enak tapi rasanya tuh enak tapi kalo pas dimakan tuh kayak kerasa kalian sedang makan balsam but it's good i mean this is so different the taste is so different if you compare with other cheese so strong mm-hmm oh my god yeah like your mouth full of flowers yeah flowers 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 oh my god this is so unique taste this one unique color and unique taste lavender mm-hmm it's quite interesting so now you know what cows feeling when they eat grass and lavender really? baby so cow eat grass? yeah eat lavender? yeah guys? i think yeah oh of course no kata Dima sapi disini makan bunga lavender guys do you know cow in Indonesia they eat rice rice flower rice tree mm-hmm they never eat flowers we have flowers we have flowers we have flowers kembang setaman oke guys sekarang next kita akan coba yang ini this one this is so cute color too ini warnanya merah so oke ini baunya kayak ikan asin ini teksturnya keras ini teksturnya keras but what's the taste? yummy yummy but what's like? i don't know anything i don't know anything but it's red and it's roses taste roses taste roses taste? rasa bunga mawar guys i don't feel anything jadi aku gak bisa ngerasain ini rasa apa kayak gitu i want to eat the pepper with this one oke hmm different so different so different but 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 for me this color is like why more yummy than this this one is not yummy at all this one don't have any spicy inside hmm oke next kita akan coba yang warnanya putih guys keju warna putih this is white color melt cheese melt cheese jadi dia tuh teksturnya kayak tahu kalau kalian tahu like tofu tofu texture Oh yang lain tidak bukan ukrainian creamy creamy iya kayak tahu empuk tahu putih tapi yang empuk kayak gitu let's try loh this is so yummy ini adalah ini adalah keju yang paling enak menurutku ini yang terbaik rasanya seperti keju indonesian ini rasanya seperti cheddar keju cheddar, baby rasanya seperti keju cheddar kamu tahu kita ada keju popular di indonesia? brandnya cheddar tapi taste seperti ini saya tidak tahu, tapi ini so yummy tapi taste seperti ini ini saya favorit, saya suka ya, sesuatu seperti itu tapi ini bukan style ini adalah keju keju dan keju tapi ini rasanya paling enak ini rasanya masuk akal kalau dibandingkan sama keju di indonesia saya menjelaskan rasa ini lebih menarik jika dibandingkan dengan indonesia saya pikir di indonesia orang-orang tidak akan suka keju ini tapi ini mereka akan suka ini enak banget so yummy i like this one but don't eat too much guys you'll become fat but ini serius enak banget aku suka dan next adalah yang bungkusnya biru tadi guys jadi aku akan kasih lihat kalian teksturnya oh my god dan kata suamiku keju ini kayak popular popular di Europe di Eropa ya oke aku akan jelaskan sama kalian oh my god i want to take small piece because aku khawatir kalau aku don't like the taste show oh my god guys dia tuh pinggirannya keras tapi dalemannya itu kayak melting gitu loh kayak di dalamnya tuh lembek tapi di luar itu kayak strong kayak hati wanita ya guys luarnya strong dalemnya lembek hehehe oke ini tuh dalemannya ada kayak sayurnya juga ada eju-eju keju yang sudah membuki bahasa jawanya bukirek buki ya Allah so can we eat it? ya just eat full don't bite must eat full don't bite why? so you finish it hehehe i'm scared oh my god baunya babe oh i don't like it baunya tuh kayak itu loh kayak tau gak sih batu yang terus menjamur batu yang yang kerendam air terus menjamur baunya kayak itu guys oh my god i want the small one no no oke guys aku akan coba ini rasanya gimana oh baunya itu udah kayak serem banget tuh loh oh my god i just don't want to eat when i smell it iya yeah oh hmm oh my god i don't like it ini rasanya the worst ever oh my god the smell become stronger oh my god ini tuh gak enak banget sumpah but it's not yummy at all you can eat this one to change it oh my god guys ini tuh rasanya gak banget sih kalo dimakan sendirian tapi di masai this is usually used for cooking jadi ini biasanya buat masak guys oh my god ini tuh gak enak banget aku tadi muntahin keluar karena aku gak kelet sama baunya oh my god the smell is so worse this i don't like this one i hate it okay babe from all this kind of cheese which one's the best one for you the most yummiest actually it's hard to choose i like you i like tomato you like the best one number one i like you i still cannot say so which one the best one you must choose okay use the best one i think it will be basilico this one? yeah yeah green is my baby winner so what is the worst one? worst one? of course everybody know and for me the best one is tadaaa white cheese is the best one for me aw jadi so why why i like this? because ini tuh rasanya kayak bener-bener kayak susu cheddar it's like kind of cheddar cheese in Indonesia the taste is like make sense orang Indonesia pasti makan ini dan ini tuh rasanya enak banget so so yummy i love this one i love this one this is my winner white cheese and then the worst one is this one guys oh my god i hate this one i will not eat it anymore i will ask my husband to finish it hahaha nah oke guys video hari ini sampai disini oke baby this is the end of the video ya nah oke guys akhirnya video kita hari ini sudah selesai gimana menurut kalian do you think it's cute? full color cheese kayak menarik dan kayak interesting banget so so unique and so unusual jadi warna-warnanya tuh kayak beda dari yang lain dan unik kayak gitu dan gak biasa kayak gitu guys oke guys video hari ini sampai disini dan apabila kalian suka dengan video kita please like dan apabila teman-teman mau komen silahkan komen di bawah dan bagi teman-teman yang udah support aku udah nonton udah like, udah komen, dan subscribe terimakasih banyak dan bagi teman-teman yang belum subscribe please subscribe karena akan ada 2 video dalam 1 minggunya dan ya i would love to see you again on my next video bye bye